Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Den Bagose Channel, semoga kalian selalu sehat, sebelum mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1807 Rasa Takut Dua Orang Tiga Bintang Lagi Thomas Kinn berwajah masam, tampaknya ayahnya telah dipaksa pergi oleh mereka, dan sekarang hidup dan matinya tidak diketahui. Orang Tiga Bintang memang cukup licik. Saat ini, Thomas Kinn berada dalam posisi pasif. Keselamatan ayahnya adalah yang paling dia pedulikan. Sekarang lebih dari sekadar kres antara Orang Tiga Bintang dan peradaban manusia, sepertinya orang ini sudah menghitung semuanya. Sepertinya hidup dan mati ayahku bergantung sepenuhnya padamu. Thomas Kinn mencibir. Jadi, apakah kamu akan membunuhku? Dilanya menyipitkan matanya dan menatap Thomas Kinn. Menurutmu, jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa membalaskan dendam ayahku? Sekarang sebaiknya kamu ceritakan padaku apa yang terjadi, jika tidak, aku tidak dapat menjamin bahwa aku tidak akan membunuhmu tanpa ragu-ragu. Kamu seharusnya tidak mau mati begitu saja. Sepertinya tidak banyak jumlah Orang Tiga Bintang, semua adalah generasi yang masih bisa bertahan hidup. Hanya mengandalkan kalian, masih tidak menganggap penting peradaban manusia kami. Aku benar-benar penasaran, kok bisa kamu memiliki kepercayaan diri yang kuat? Kinn Feng mencibir, tetapi Dilanya masih tampak dingin. Apakah orang ini benar-benar tidak takut mati? Thomas Kinn tidak percaya. Berapa jumlah Orang Tiga Bintang kalian? Apa yang ingin kalian lakukan? Berapa tahun kalian bersembunyi di bumi? Thomas Kinn meraihnya dengan satu tangan dan sekali lagi membuat wajah Dilanya pucat lagi. Pada saat ini, Dilanya jelas bernapas sedikit cepat, karena dia mungkin akan mati lemas. Kamu dapat memilih untuk tidak menjawab, aku juga dapat memilih untuk membunuh kamu. Tentu saja, aku yakin orang tua kamu tidak mampu membunuh ayah aku. Thomas Kinn tertawa. Dia juga bertaruh bahwa jika ayahnya benar-benar meninggal, tidak ada artinya bagi dia melakukan semua ini sendirian, tetapi Orang Tiga Bintang, dia tidak akan ampuni satu pun. Thomas Kinn punya ide, dan di antara membalikkan tangannya, tiga jarum perak muncul di tangannya, langsung dimasukkan ke dalam tiga titik mati Dilanya. Tampaknya struktur tubuh Orang Tiga Bintang serupa dengan manusia, Dilanya kini terasa sangat dingin di sekujur tubuhnya dan juga mulai berkeringat. Kamu apa yang kamu lakukan padaku? L. Mata Dilanya agak ngeri. Saat ini, dia sedikit bingung, karena dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Thomas Kinn pada dirinya, jadi dia lebih ketakutan di dalam hatinya, karena yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Setelah beberapa saat, kamu akan kepanasan sampai tidak bisa tahan, dan kemudian kamu akan mulai melepas pakaianmu dengan panik. Pada akhirnya, kamu tidak akan tahan dan minta berhubungan badan, kamu akan melakukannya dengan jalan. Pada akhirnya, jika kamu tidak mendapatkan sentuhan dari seorang pria, kamu akan sangat gatal, dan kemudian akan merobek semua daging dan darahmu sedikit demi sedikit. Bagaimana dengan itu? Bukankah itu terdengar menarik? Tatapan Thomas Kinn terus berkedip, Dilanya menelan air liur, wajahnya pucat, orang ini, tidakkah dia terlalu menjijikan? Itu hanyalah iblis. Kamu yang jalan. Dilanya mengertakkan giginya, seluruh tubuhnya gemetar, tiga jarum perak dimasukkan ke dalam tubuhnya, sekarang dia sudah ingin melepas pakaiannya, tetapi rasa dingin itu masih ada di hatinya, panas dan dingin yang bergantian, dan rasa sakit yang tak terlukiskan. Dia percaya bahwa kata-kata Thomas Kinn bukannya tidak berdasar, dia pasti telah melakukan sesuatu pada dirinya. Sekarang, kalau aku menanyakan sesuatu, apakah kamu masih tidak mau mengatakannya? Aku akan melakukan apa yang kukatakan, kalau kamu patuh, mungkin masih bisa membiarkanmu hidup. Thomas Kinn berkata dengan acuh. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakannya, tetapi kamu mungkin tidak hidup lewat 10 menit dan kamu akan bunuh diri. Thomas Kinn melepaskan dilanya, tetapi sekarang tubuh dilanya bergantian panas dan dingin, dan wajahnya pucat. Jika ini terus berlanjut, apakah dia benar-benar akan mencakar dirinya hidup-hidup hingga mati seperti yang dikatakan Thomas Kinn? Selain itu, dia harus melepas pakaiannya dan menjadi pelacur yang bisa tidur dengan selapa saja rasa ketakutan berangsur-angsur tumbuh di hati dilanya, dia kalah. Bab 1808 Peradaban Luar Angkasa, Planet Tiga Bintang Faktanya, Thomas Kinn barusan hanya menakutinya, meskipun dia telah memasukkan tiga jarum perak ke dalam tubuhnya, saat ini, itu hanya untuk sementara menekan kekuatannya, sehingga dia tidak bisa melawan. Tetapi intimidasinya menyebabkan dilanya kehilangan ketegasannya. Dia tidak ingin mati, dan dia tidak ingin mati dengan begitu menyedihkan, aku katakan. Dilanya mengertakkan gigi dan hanya bisa memberitahu Thomas Kinn saat ini. Ini adalah satu-satunya jalan hidupnya. Kuharap kamu bisa menepati janjimu. Dilanya menatap Thomas Kinn dengan mata yang rumit. Tentu saja. Thomas Kinn tampak acuh tak acuh, selama dia bisa membuka mulut dilanya, dia pasti menang. Kita hanya bertiga di sini, aku dan orangtuaku, tapi aku tidak tahu berapa banyak yang ada di seluruh dunia ini, bahkan orangtuaku tidak tahu. Kami mungkin telah berada di bumi selama 40 atau 50 abad. Tidak, sepertinya total 38 abad. Aku telah hidup selama 16 abad. Itmur orang tiga bintang kami sekitar 80 atau 90 abad. Menurutku kamu seharusnya sudah hidup setidaknya selama 20 abad. Dilanya berkata dengan suara yang dalam. Thomas Kinn hampir memuntahkan seteguk darah lama, kamu hidup selama 16 abad. Konsep macam apa ini, berumur lebih dari 1.600 tahun. Mulut Thomas Kinn berkedut, orang tiga bintang bisa hidup seperti ini. Apakah mereka semua berdasarkan perabad? Kamu benar-benar mengejar nenek moyang aku. Seabad 100 tahun. Thomas Kinn bertanya. Ya, tapi tahun adalah cara kalian menghitung waktu di sini. Kami menggunakan abad untuk menghitungnya. Planet tiga bintang kami berputar mengelilingi matahari sekali hampir setara dengan bumi. Kamu berputar mengelilingi matahari 100 kali, dan 1 kali 100 kali sama dengan 1 abad. Aku hanya hidup selama 16 abad. Bagi orang tiga bintang, aku masih di bawah umur. Kata Dilanya. Thomas Kinn pusing, planet tiga bintang. Seharusnya itu planet tempat orang tiga bintang berada, bisa hidup ribuan bahkan puluhan ribu tahun. Inilah yang disebut perbedaan. Satu kehidupan orang tiga bintang mungkin telah melalui seluruh proses evolusi peradaban manusia di muka bumi. Wajah Thomas Kinn semakin jelek, sepertinya kekuatan orang tiga bintang tidak bisa dinilai akal sehat, kemungkinan terus menunggu peluang. Orang tiga bintang ini benar-benar mengerikan, kura-kura berumur ribuan tahun pun tidak bisa bersaing dengan kalian. Thomas Kinn sedikit sulit percaya, tetapi kata-kata Dilanya seharusnya tidak salah. Pertama-tama, dia tidak perlu berbohong pada dirinya saat ini, dan dia tidak akan berani berbohong pada dirinya sama sekali. Gadis kecil ini berumur lebih dari 1.600 tahun, dan masih seorang anak di bawah umur, Apakah kamu berani percaya? Ketidakberdayaan dan senyum masam di hati Thomas Kinn melampaui kata-kata. Thomas Kinn menjadi semakin penasaran sekarang, bagaimana mereka bisa tetap bersembunyi di bumi begitu lama. Apa tujuan mereka? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Thomas Kinn, dan ekspresinya menjadi semakin serius. Mereka telah hidup selama bertahun-tahun dan memiliki kekuatan yang begitu kuat, tampaknya sangat normal. Jika orang tua mereka datang ke bumi sejak zaman dahulu, kalau begitu mungkin telah mengalami perkembangan seluruh peradaban manuslah. Asal-usul dan pemikiran mereka, apapula itu? Sekarang Thomas Kinn dapat yakin bahwa mereka pasti peradaban luar bumi. Seharusnya ada jarak yang sangat jauh antara planet tiga bintang dan bumi, dan waktu di planet tiga bintang juga berbeda dengan waktu di bumi. Seharusnya waktu berputar mengelilingi matahari planet seperti apakah tiga bintang. Di mana kekuatannya, Thomas Kinn merasa sirkuit otaknya belum cukup kuat, apakah ada perbedaan hubungan peradaban tiga bintang dengan peradaban bumi? Ini semua adalah misteri yang belum terpecahkan, dan bagi Thomas Kinn, semuanya adalah tantangan besar. Dan sekarang kembali ke 38 abad yang lalu, yang berarti 1800 SM, sejarah macam apa ini? Thomas Kinn tidak dapat membayangkannya, orang tiga bintang benar-benar sebuah misteri yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh peradaban manusia.